Halo kawan-kawan, hari ini kami berencana untuk melakukan pergantian wire, gripping, bagi persiapan wire-nya. Oke kawan-kawan, ikutin terus kegiatannya, sampai dengan selesai. Terima kasih. 7, 8, 9, kawan-kawan, sebelum melakukan pergantian wire, area tempat kita kerja, kita pasang safety sign atau larangan lewat, karena berbahaya, supaya kalau misal teman-teman yang tidak memenuhi bahwa di sini ada pergantian, ada pengerjaan pergantian wire, bisa tidak melintas. 8, 9, kawan-kawan. Goyang. Belahkan dulu, belahkan dulu. Jadi kawan-kawan sebelum kita melakukan penggantian wire Wire spare nya perlu kita gelar dulu Untuk menyamakan antara wire jet dan wire S Kawan-kawan dalam proses gelar wire ini yang perlu kita ingat adalah Jangan sampai wire nya gesek sama benda-benda tajam Kayak begini Karena akan buat kualitas dari wire itu sih berkurang Dengan lecet atau tergores ya Kayak begini kawan-kawan ya Ini bisa menyebabkan wire nya lecet Kita kasih donuts tambahan untuk supaya aman Oke kawan-kawan jadi area yang bergesekan langsung dengan besi-besi Kita amankan dulu seperti ini tadi Kita sudah kasih donuts atau pengaman Biar tidak gesek langsung ke besi ya Oke kawan-kawan sekarang proses kita gelar wire yang S ya Kebanyakan Dikit lagi Tarik sedikit Oke kawan-kawan lihat ya Perbedaan antara wire jet dan wire S sangat panjang Kita ikut sekitar 5 meterak Continue pelan ya kita parkirkan Oke continue pelan Oke kawan-kawan nanti kita potong disini Terus kita laskan murk Untuk connect dengan segel yang ini ya Oke kawan-kawan sekarang proses pemotongan wire yang lama Agar dapat dilas dengan murk Sehingga dapat kita konekan dengan wire yang baru Saya tidak jadi lesang Ini harus saya jason Kawan-kawan Ihrer Saya sudah Kawan-kawan Terakhir Ini podemos Bikari Ini Jangan Jangan satu lagi kawan-kawan ya Kenapa boomnya enggak kita res nah apabila kita res bersambungan koneksi wire lama dan wire baru biasanya nyangkut di area sini ya diatas kabin operator maksud saya di atas kabin operator yang ini ya di atas itu ada ujung sudut yang dapat menyebabkan tersangkut koneksi dari wire dari wire lama oke wire baru apabila boomnya sekarang saya berada di area drum wire keren posting greeting tapi kiri atas oke kawan-kawan rencananya kita akan lepas sini pengunci baut dari wire sekarang kita lepas nanti wire yang lama kita ulu ikat dengan tali yang ini tali yang ini kita tarikan ke bawah di bawah kita tempatkan dua orang untuk mengatur wire yang lama wire yang bekas agar tersusun rapi kawan-kawan satu drum itu ada tiga stopper ya di bawah dua yang di atas yang di atas yang tambahan dari satu drum di ikat oleh tiga stopper pengunci wire pengaman wire mulai tarik ya mulai tarik di bawah mulai tarik tarik terus dibawah kencang oke kawan-kawan ini kita siram dengan sholat supaya area Terangnya bersih dari kris Nanti Wire ketika kita hipok Akan berpindah Dari gulungan sana Sesuai dengan alur derang Dia akan berpindah ke sisi kanan dan kiri Nanti begitu setelah wirenya sampai disini Maksimal disini Kita stopper Wirenya kita stopper Kemudian kita area lagi Setelah di area Wirenya akan kembali pindah ke tengah lagi Dan Begitu terus sampai dengan wire selesai Oke kawan-kawan Sederhananya seperti ini ya Ketika drumnya kita hipok Maka Pengaruh alur atau ulir dari drum Akan membuat wire Berpindah dari Sisi kanan Ke sisi kiri Ini kita hipok terus sampai Maksimal Lihat ya kawan-kawan ya Wirenya berpindah Wirenya berpindah dari Kanan ke kiri Dan Apabila sudah maksimal Kita stopper disini Kita stopper mengurangkan Rantai Kemudian Kemudian Nah kita area lagi Drumnya Maka wire akan berpindah lagi Dari sisi kanan Eh dari sisi kiri Menuju sisi kanan Oke Kawan-kawan sekarang proses Di stopper wirenya Sehingga nanti Wirenya kita area Bisa berpindah lagi Di atas ada Dua orang anggota ya Dua orang Anggota Yang lagi Stopper Disini kita stopper menggunakan Rantai Oke kawan-kawan kita ke atas Lihat langsung ke atas Sisi kanan Gila 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 Oke Tokernya kita lepas Nanti kita area lagi Wirenya akan kembali ke Sekarang proses di-bop lagi Nanti setelah maksimal Wirenya Di arah sini sampai di sini Gulungannya Kita stop lagi Setelah itu stop Di stopper lagi Di stopper di area lagi Supaya wirenya balik ke sana Gulungan wirenya mulai berpindah Ke sini ya kawan-kawan ya Karena alur putaran dari Drumnya Sehingga wirenya berpindah Dari tengah ke kiri Dan ke kanan Sekarang proses stopper lagi kawan-kawan ya Stoppernya kita ikat ke sana Oke Sekarang proses di area lagi Ketika Drumnya di area Gulungan wirenya akan berpindah lagi Ke tengah kawan-kawan ya Ini fungsinya disiram solar Karena untuk itu Supaya wirenya tidak Lenget Hingga putaran wirenya Lancar Burun Oke Lihat kawan-kawan Wirenya berpindah Dari sini Di sana Lihat kawan-kawan ya Nanti ketika di bawah berpindah lagi Begiatan ini dilakukan terus-menerus Sampai dengan ujung wire Sampai dengan selesai Ini proses penggerisan Jadi Sebelum naik ke atas Kita lakukan grease di ujung Supaya debu Dan wirenya Kena grease Kita bagi Ada tim grease Ada tim drum Dan tim wire Satu lagi tim pengawas Oke kawan-kawan Sudah sampai di Ujung ya Jadi Lepas lagi Dan langsung kita konekkan ke Gripingnya Hooknya Di atas Sementara bosun lagi Dikat Tiga pengunci tadi Dan nanti Sudah diikat Kemudian disetting Untuk Sama panjang Antara jet Dan Ada Mas Rendra Mas Rendra Sampai dengan ujung Yes Langung kita Dari Dari mana Pak? Dari selotok ya? Dari 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 Yang baru Kambing di puli Ujung Kambing di puli Ini ada Mas Hendrik Operator Krem Yang sana Mas Inul Saudar Operator negolistik Gug Sampai dengan E Si Bicara Jangan lupa Spalakan Masih Minta